Intro Unit identifikasi Polres Kabupaten Madiun telah melakukan autopsi terhadap jenazah bayi yang dibakar oleh ibu kandungnya sendiri berinisial IS berusia 36 tahun. Lokasi autopsi dilakukan di RSUD Dr. Sudono Madiun, Rabu 8 Februari 2023 sore. Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo menyampaikan, autopsi dilakukan bersama petugas rumah sakit Bayangkara, hasilnya menunjukkan bahwa jenis kelamin bayi itu adalah laki-laki. Anton menambahkan kematian bayi bukan disebabkan karena pembakaran, melainkan sebelum dibakar kondisi janin telah meninggal dunia. Hal ini dibuktikan dengan membirunya kuku pada bayi. Di samping itu, pihaknya juga memeriksa enam saksi di sekitar tempat kejadian perkara di Dusun Kalisantan Desa Ngeranget, Kejamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Saksi meliputi tetangga sampai keluarga korban. Sedangkan kondisi pelaku tersebut masih lemas dan belum dapat dimintai keterangan. Warna pada kuku bayi yang membiru masih pihaknya dalami lebih lanjut. Ini adalah kesimpulan dari masyarakat Bayangkara, hasil sementara bahwa kelamin daripada bayi tersebut ada laki-laki. Dan kedua, kematian bukan diakibatkan karena pembakaran. Jadi sebelum membakar kondisi janin ini sudah meninggal. Ini dibuktikan dari membirunya kuku daripada bayi. Sementara kesimpulan daripada demotopsi, nah seperti itu. Nanti perkembangan lantai tangan sampai. Untuk pelaku sendiri ini? Pelaku sendiri sampai saat ini masih di rumah sakit Belopo Kaukaten Madiun. Dan menurut keterangan dokter yang menangani akan dilakukan di dalam kuret. Mengingat yang bersambutan habis kendaraan yang hebat jadi perlu bersihkan. Sampai saat ini kondisinya masih lemah jadi belum bisa kita lakukan pemeriksaan yang mendalam. Ketika ini sudah ada beberapa saksi yang dimiliki keterangan? Kita cuma lakukan pemeriksaan terhadap enam saksi yang berada di hubungan sekitar TKP. Itu membiru itu karena keguguran atau kena pengalihannya jualan atau gimana? Menurut keterangan TKP, pemeriksaan itu aktifkan dia mati dulu. Entah itu mati di gunung dulu baru dibakar atau sebagainya. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan kepada TKP. Kami belum mendapatkan hasil semia. Hanya pernyataan pada saat selesai maksarakan otopsi. Terima kasih. Terima kasih.